Sembaga penegakan hukum yang sering luput dari perhatian kita, sekaligus berarti tidak mendapatkan dukungan dari kita, adalah institusi pemasyarakatan. Tepatnya Direkturat General Pemasyarakatan, Kementerian Hubung, dan Pak Azazi Manusia. Ini sesungguhnya bagian dari criminal justice system, sistem peradilan pidana. Kenapa? Tugas utama mereka ada dua. Intinya ada dua. Pertama, memastikan bahwa NAPI setelah mengakhiri masa hukuman tidak akan mengulangkan perbuatannya. Nah, itu artinya, belas kedua, membantu masyarakat agar bisa memperoleh rasa aman. Betapapun di tengah-tengah mereka, sekarang sudah ada mantan NAPI yang hidup, yang berkeliaran, yang bekerja di sekitar mereka. Nah, faktanya, sekarang ini getir, bahwa kita bicara tentang satu potret teksial tentang kegagalan proses pemasyarakatan. Kegagalan proses pemasyarakatan itu yang berakibat ada mantan NAPI yang kemudian mengulangi perbuatan jahat. Walaupun dari sisi data, kita sesungguhnya tidak juga terlalu kaget. Karena ada banyak data yang menunjukkan bahwa khusus mantan NAPI predator seksual terhadap anak, kemungkinan mereka untuk mengulangi perbuatan jahatnya memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi sekali lagi, kembali ke pokok persoalan, ini loh, ada satu negara penegakan hukum yang butuh perhatian kita, yang butuh penguatan dari kita, butuh lukuhan kita, yaitu Otoritas Direkturat Yendra Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan TAPI. Terima kasih telah menonton!